Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube mas Reza Jadi tadi kita udah buat video Indeptur tentang Suzuki SX4 Atau SX4 CPU tahun 2007 Kita sebentar sedikit mau ngebukat tentang Driving impression ya Jadi pengalaman berkemudi Sekilas menggunakan Suzuki SX4 ini Jadi saya pernah beberapa kali Nek mobil Suzuki memang gak banyak sih Mulai dari APV Grand Vitara, SX4 sama R3 Suzuki punya karakter yang Gue bilang sih cukup mirip Di mobil-mobilnya ya Yaitu ada feel toughnya Jadi mobil ini kerasa kuat gitu Di setirnya Jadi setirnya si SX4 ini Gak ringan-ringan banget Justru cenderung berat Memang kalau buat parkir itu kurang nyaman Tapi kalau lagi berkendara Apalagi di jalan-jalan yang seperti ini ya Di jalan yang baik Dengan kesempatan yang tinggi Atau di jalan-jalan yang Kurang sedikit bagus Atau jalan yang jelek Itu tuh enak banget Jadi mobil ini berasa Lebih kokoh gitu loh Di steering Steeringnya tuh lebih kokoh Kemudian Power mobil ini Dengan dibekali tenaga 104 PS Memang kita gak bisa berharap banyak sih Powernya Cuman Gak bisa dikatakan powerless juga Apalagi Yang sedang sekarang saya naikin ini Yang tipe transmisi Matic 4 percepatan Jadi menggunakan transmisi Matic 4 percepatan ini Cukup Cukup bertenaga ya Meskipun ya gak bisa dibilang powerful Ini cukup bertenaga Nah kemudian ketiga juga tentang kaki-kakinya Nah kaki-kaki mobil ini memang Seperti ciri khas crossover ya Harusnya memang crossover seperti ini Dia tuh gak boleh terlalu empuk Harus agak keras Harus agak keras Sehingga ketika melewati jalan-jalan yang rusak Dan kecepatan tinggi Dia tuh gak terlalu limbung Jadi mobil ini tuh merasa tough banget di jalan Berasa kokoh Berasa kuat Tapi memang untuk driving inspirasinya Artinya di mobil yang tenaganya gak besar-besar banget Kemudian juga CC-nya gak besar-besar banget Mobil ini gak bisa dibilang irit lah Ya to be honest mobil ini Dengan gaya berkecepatan rata-rata gue Dalam kota yang jalannya kosong nih gara-gara pandemi Itu maksimal cuma bisa diangka 1 liter di 8,5 km Jadi gak bisa dibilang irit Jadi mungkin gitu ya Tapi yang ngebuat gue surprisingly Kalau tadi dari luar kita ngerasa kacau nya belebar Kemudian ada pilar A nya Kan pilar A nya cukup lebar Tapi ketika kita berada di dalam Fitting duduk di tempat driver seperti ini Yang ternyata setelah di drive Posisi di driver tuh Ngeliatnya tuh enak banget ya Jadi kaca besar ini Kaca besar ini bener-bener Ngebuat feel ngendarain mobilnya itu lebih Lebih tough, lebih kokoh Jadi keliatannya besar gitu Even Even ininya besar ya Even kaca pilar A nya ini besar Tapi pandangan mata ke depan itu dapet banget semua Dan ternyata Asik juga gitu loh Jadi pilar A ini Memang kan kita gak setiap saat belok kanan ya Memang mengganggu Tapi untuk 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 mengendarai di jalan lulus Seperti di tol kayak gini ini Enak banget Berasa banget luas Dan pas gitu Jadi gak kebesaran Dan gak kekecilan juga Gue pernah Atau gue sering lah Naik-naik mobil Mobil-mobil yang sedan gitu ya Mulai dari Honda City Autis Kemudian juga si Vios Camry Itu Ya umumnya kan memang Sedan itu kacanya kecil ya Jadi Masuk kesini tuh Berasa gede banget Even sama Avanza Gue di rumah juga ada pake Avanza Ada Talia Innova Ini berasa lebar Tapi gak selebar Jadi Visibilitas dari Mobil ini asik banget Dan Dia tetap Posisinya tuh Gak terlalu besar Jadi Gak terlalu panas Dipakainya Jadi Menurut gue itu ya Pertama Si mobil ini memiliki Karakteristik Stair-stair yang Tough Yang kokoh Jadi gak oleng Stairnya Dan gak terlalu Gak ringan lah intinya Memang berat Memang setirnya berat Gue akuin berat Tapi pas Kalau kita bawa ke jalan rusak Atau jalan ngebut Kayak gini Kecepatan gue 120 ya Kemudian kedua Tenaganya Yang kita gak bisa Expect banyak Meskipun Masihnya 1500 ya Kemudian juga Bensinya Gak bisa dibilang Irit juga Tapi kaki-kakinya Ini mantep Kaki-kakinya Suspensinya Mantep Ini ngebuat Mobil Berasa Lebih tough Jadi buat Yang mau Beli SX4 Mungkin video ini Bisa Bermanfaat Buat Anda Sekalian Jangan lupa Yang baru gabung Bisa subscribe Channelnya Dan juga Di like Videonya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh